Pemerintah Kota Bandung bakal ngemakin aset lahan kebon binatang Bandung. Pemerintah Kota Bandung geng gesmedalkin surat teguran munggaran kebiakan ngokolakin kebon binatang. Adi tindakan nyegel turutan ngosong ke nana bakal dilekonan saat utas surat teguran katilo dipedalkin nyata tanggal 25 Juni 2020 tilo. Pemerintah Kota Bandung ngaliwatan saat PPP Kota Bandung gesmedalkin surat teguran munggaran ke pihak ngokolakin kebon binatang, Bon Bin Bandung. Kepala Sarpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi Nemberakin etah hal teh dilakonan minangka lajuning laku tina ketat ngamankin aset lahan pemerintah Kota Bandung di Bon Bin Bandung. Etah surat teguran munggaran teh dipedalkin ke pihak ngokolakin kebon binatang Bandung tanggal 8 Juni 2020 tilo. Tarekah ngamankin aset bakal dilakonan tanggal 25 Juni 2020 tilo. satuta surat teguran katilo dipedalkin ke pihak ngokolakin. Etah-etah ngamankin aset teh ngaweng kunyegel ngosongkin turke ngirimkin operasional luyukan natupoksi satpol PP. Segeroning kitup patal ikana sasatawan anuaya di Jero Bon Bin rasdian ngajurungkin naleg ke pihak anu boga wewenang. Pemanan aset kebon binatang, bukan kebon binatang, aset kebon binatang aset ya, aset kebon binatang. Jadi kita sudah SOP aja, Permendagui membuat 2011. Di situ ada pemanan aset, kita lakukan teguran 1, 7 hari, teguran 2, 3 hari, teguran 3, 3 hari, SOP 1, 1 hari, SOP 2, 3 hari, SOP 3, 1 hari. Jadi kalau kita hitung, mulai dari kemarin ke teguran 1 hari Jumat, nanti sampai dengan SOP 3 itu kurang lebih tanggal 25 Juni. Itu hari kerja soalnya. Ketak ngamankin aset lahan buan bin milik pemerintah kota Bandung T, Dumasar karena putusan pengadilan turta Pemkot Bandung boga bukti kepemilikan lahan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV